Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya, CQR Pada kesempatan ini, saya akan menayangkan pembuatan martabak manis ala abang-abang penjual martabak pinggir jalan Dengan bahan yang sederhana, cara yang mudah, dan waktu yang singkat kita bisa menghasilkan martabak yang empuk, lembut, dan nikmat Seperti yang bisa kita dapatkan atau kita beli kepada abang-abang penjual martabak yang manggal di pinggir jalan Semoga bisa memberi manfaat kepada teman-teman Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya Selamat mengikuti Sebelum membuat adonan, kita panaskan wajan yang akan kita gunakan untuk membuat martabak Tuangkan sedikit minyak ke wajan Dengan bantuan tisu atau kain bersih, kita ratakan minyak ke seluruh permukaan wajan Sambil menunggu wajan panas Atau siap digunakan Kita bisa tinggal membuat adonan Siapkan wadah Masukkan 175 gram tepung terigu Tambahkan setengah sendok teh soda kue Seperempat sendok teh daram 60 gram gula pasir Aduk tepung supaya tercampur rata Tambahkan 200 ml air Sambil diaduk-aduk Aduk adonan sampai terasa lembut dan ringan Bisa dilakukan kurang lebih 5 menit Adonan sudah terasa lembut dan ringan Siap untuk kita panggang Untuk mengetahui wajan siap digunakan Teteskan air di permukaan wajan Jika sudah berlarian Seperti ini airnya Berarti wajan siap digunakan Kita tuang adonan Kita tuang adonan Bagian tepi kue Tekan adonan pelan-pelan Cukup Teman-teman Jadi kita harus memastikan Bahwa wajan yang kita gunakan Betul-betul sudah panas Lagi dicek dengan cara Ditetesi dengan air Karena jika wajan belum panas Sarang yang akan terbentuk Juga tidak akan bagus Tetapi kalau wajan sudah Betul-betul panas Maka sarang pada kue Yang terbentuk juga akan Bagus dan cantik Serta rata Kita tunggu beberapa saat Sampai sarang Terbentuk dengan sempurna Karena Jika sarang sudah terbentuk Dengan sempurna Nanti kita Bisa menaburkan Gula di atas permukaan kue Sarang sudah terbentuk Dengan sempurna Gelembung-gelembung Gasnya juga sudah Mulai pecah Kita bisa mulai Menaburkan gula Di atas permukaan kue Kita tutup kue Dan kita tunggu Sampai matang Sempurna Dan permukaan kue Menjadi kering Sambil menunggu kue Matang Saya siapkan dulu Tempat untuk mengangkat kue Di sini Saya olesi Dengan Buben Jadi nanti Kalau kue sudah matang Tempatnya juga Sudah siap Oleskan Buben Secukupnya Kita lihat Kuenya Kita cek Jika permukaan kue Sudah kering Berarti kue sudah matang Siap untuk Kita angkat Saya letakkan Kue Kue di tempat Yang telah Saya siapkan Kuenya Saya tutup Untuk beberapa saat Setelah beberapa saat Masih dalam keadaan panas Kue Kita oles Dengan margari Berikutnya Kita tuang Dengan susu Kental manis Atau SKM Boleh dipilih SKM Coklat Ataupun SKM Putih Taburkan Misis Ke permukaan Kue Tambahkan Keju Barut Kemudian Tuang Lagi Dengan Susu Kental Manis Secukupnya Bagi Bagi kue Menjadi Dua bagian Tumpuk Kedua bagian Potong 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 Kue Menjadi Beberapa Bagian Menurut Selera Demikianlah Teman-teman Pembuatan Martabak Manis Ala Abang-abang Penjual Martabak Tanpa Menggunakan Telur Tanpa Menggunakan Susu Dan Tanpa Mendiamkan Adonan Dapat Menghasilkan Martabak Yang Lembut Yang Nikmat Dan Yang Bersarang Serta Berserat Bagus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh